Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Persiapkan alat tulis kalian ya Hari ini kita akan belajar mengenal program pengolah kata Mari kita mulai Anak-anak, apakah kalian suka menulis? Kalian biasanya menulis tersebut Selain menulis di kertas, kalian juga bisa menulis di komputer Nah, program apa saja yang digunakan untuk mengetik? Program untuk mengetik dokumen disebut program pengolah kata Sekali lagi ya anak-anak, program untuk mengetik dokumen disebut program pengolah kata Nah, ada banyak program pengolah kata Beberapa contohnya adalah Yang pertama, Open Office Writer Yang kedua, Microsoft Word Atau bisa kalian singkat Menjadi MS Word Anak-anak, kalian bisa lihat seperti ini tampilan layar Open Office Writer Jadi, jika kalian membuka program Open Office Writer Tampilannya akan seperti ini ya Selanjutnya Ini tampilan Microsoft Word Jadi, jika kalian membuka program Microsoft Word Tampilannya akan seperti ini ya Nah, di bab ini kita akan mempelajari program Microsoft Word Atau yang bisa kalian sebut dengan MS Word Setelah kalian tahu apa itu program pengolah kata Kita akan belajar bagaimana langkah-langkah membuka Microsoft Word Yang pertama, kalian klik logo Windows Atau tombol Start Yang ada di sebelah kiri bawah Sekali lagi ya anak-anak Kalian klik logo Windows Yang ada di sebelah kiri bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!